Al-Fatihah Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Dengan saya dengan channel dakwah muslim Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan ta'awud dan basmalah Agar pembelajaran kali ini diberkahi dan dapat manfaat dan bisa bermanfaat Diberikan ridha oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan baik-baik sahabat Al-Quran Jangan lupa nanti saya akan menjelaskan beberapa tajwidnya dengan ayat-ayat yang kita baca nanti Perhatikan baik-baik boleh ditirukan Kita ulang sekali lagi kurang pelan Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyah Oke mari kita bahas tajwidnya Wabarran Tanwi wabarran biwalidati Tanwin berjumpa dengan ba Ini cara bacanya sama seperti idegambigunnah Cara bacanya dengung Dibaca dengung Dua ketuk Tiga ketuk dengan hurufnya Wabarran biwalidati Biwa Ini dibaca panjang Dua harokat Karena ada alif Diawali dengan fathah Terus Lidati Biwalidati Ti Panjang Dua harokat juga Karena disini ada yak sukun Diawali dengan Kasro Ti Berharokat Kasro Jadi Dibaca Panjang Dua harokat Walam yaj'alni Walam Mimsukun Berjumpa dengan yak Cara bacanya jelas Dibaca jelas Karena Idhher Safawi Terus Yaj'al Jimsukun Jimsukun Berarti ini bacaan kolkola Kolkola Subro Karena ada di tengah kata Di tengah kalimat Bukan di akhir Kata Atau kalimat Jadi Bacaan Kolkola Kolkola itu harus dipantulkan Walam Yaj'al Yaj'al Seperti itu Yaj'alni Ini dibaca Dua harokat Karena Seperti Seperti Ti Panjang Dua harokat Kenapa Kok dibaca Kok dibaca Panjang Dua harokat Karena Yaj'al Diawali Dengan Huruf Yang berharokat Kasroh Atau Lebih gampangnya Cepatnya Yaj'al Diawali Dengan Kasroh Seperti itu Jabba Jabba Panjang Dua harokat Banyak Karena Ada Alif Diawali Dengan Fathah Jabba tanwin bertemu dengan sin bacaan ini bacaan ikhfa cara bacanya samar didengungkan samar didengungkan jab barang syakiyya seperti itu ini matiwat jadi bacaan matiwat kalau ada matobi'i seperti ini tidak diakhiri dengan huruf hidup berada di wakuf itu matiwat bacanya sama dengan matasli atau matobi'i dua harukat panjangnya kita ulang sekali lagi wabarran biwalidati walam yajjalni jabbaran shakiyya lahum mu'adhabun mu'adhabun shadid walallahu'azizu zhutiqam berjumpa dengan berjumpa dengan ayin bacanya jelas karena izhar safawi panjang dua harukat bertemu dengan sin samar didengungkan ikhfa hakiki terus shadid ini asalnya matobi'i atau matasli panjang dua harukat berhubung disini ada wakuf ini berhenti disini tadi bacanya maka disebut dengan matarid lisukun kenapa ada mat diakhiri huruf hidup jadi ada matasli diakhiri huruf hidup atau ada bacaan yak sukun jadi diakhiri huruf hidup seperti itu berada di wakuf seperti itu lahum mu'adhabun shadid panjangnya matarid lisukun itu boleh dua harukat boleh empat harukat boleh bahkan sampai enam harukat panjang dua harukat bukan asyamsiyahnya yang panjang tapi bacaan lamnya ini yang panjang kenapa karena ada tanda berdiri diatasnya azizu zi dua harukat panjangnya matasli azizu zun tanwin berjumpa dengan zal bacaan ikhfa hakiki bisa cara bacanya samar didengungkan didengungkan zun tikom nonsukun bertemu dengan tak samar didengungkan ikhfa hakiki terus tikom ini mat arid lisukun karena ada bacaan mat diakhiri dengan huruf hidup berada di wakuf seperti itu wallahu azizu zunti qam lahum mu'adhabu shadeed wallahu azizu zunti qam la tufsidu fil ardi qalu innama nah numus lihuhun la dua harokat panjang tufsidu dua harokat panjang fil ardi qalu disini ada lam ini tanda wasol jangan di walk-off kan disini harus dilanjut fil ardi qalu innama disini ada layar berjumpa dengan hamseh di dua kata qalu dan innama jadi bacanya boleh dua ketuk panjangnya boleh empat ketuk boleh lima ketuk karena madjaiz mun fasil qalu in innama non tasjid kalau ada non tasjid atau mem tasjid dengung kenapa karena bacaan hunnah yang terakhir ini madarid lisukun madarid lisukun itu panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam kita ulang sekali lagi la tufsidu fi l-ar'd qalu innama nahnu muslih qun walau kun ta fazzan khali zal qalbi lan fazzu min hawlik walau kun ta non sukun berjumpa dengan ta samar didengungkan cara bacanya fazzan ghali zal tanwin berjumpa dengan gain bacaan jelas jelas bacanya karena izher halki ghali zal li panjang dua harokat mat asli alif lam kom mariah tandanya sukun ghali zal kalbi lan fazzu lan fazzu non sukun bertemu dengan fa samar didengungkan ikhfa hakiki lan fazzu panjang dua harokat min min lik min haw lik min non sukun bertemu dengan hak sama jelas bacanya karena bacaan izher hal ki haw ini sifat lain jadi sifat lain itu harus dilenturkan min haw lik seperti itu kita ulang disini ada wakaf wajib ini wajib berhenti disini ada wakaf lazim an ta'atadu an ta'atadu wa ta'awanu alal birri wa taqwa an ta'atadu non sukun bertemu dengan tak samar didengungkan ikhfa hakiki du panjang dua harokat panjang dua harokat cara bacanya wanu juga panjang dua harokat karena disini ada waw sukun diawali dengan dum dum alal birri alal langsung ke alif lam sukomariah kenapa karena ada tanda sukun makanya disebut dengan izher komariah alal birri wa taqwa disini wa taqwa alif lam syamsiyah kenapa disini ada tanda tashdid baik itu di ataupun tanda tashididnya itu dimana boleh di lam nya alif lam nya atau di huruf setelah alif lam nya ini kan huruf setelah alif lam nya ada tashdid wat taqwa disini ada kol kolah kopsukun ada di tengah bukan di belakang kalau di belakang itu contohnya hak kok contohnya seperti itu bil hak kok itu namanya kol kolah kubara kalau yang ini masih ada di tengah ini bukan di akhir masih ada di tengah bacaan kol kolah suhura wat taqwa panjangnya sama dengan mat atau mat asli anta'atadu wata'awanu alal birri wat taqwa kada' bi'ali fir'awna wal-lazina min qablihim kada'ah panjang dua harokat karena ada tanda berdiri fir'awna ini pendek semuanya dilenturkan awna karena maksifat lain wal-lazina min qablihim wal-lazina alif lam syamsiyah zi panjang dua harokat min qablihim nonsukun bertemu dengan kof samar didengungkan ikhfa hakiki qablihim bak sukun kol kolah suhura karena ada di tengah kada'ah bi'ali fir'awna wal-lazina min qablihim inna nah nunazalna zikra wa inna lahu lahafizun inna nun tashdid gunah dengung na panjang dua harokat terus nahnu nazzalna zikra pendek semuanya wa inna nun tashdid gunah dengung na panjang dua harokat lahu lahu ini panjang dua harokat karena ada domah yang kebalik seperti ini itu seperti enam domah seperti enam itu panjang wa inna lahu lahafizun ha panjang dua harokat zun ini mat arit lisukun panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam kita ulang sekali lagi inna inna nah nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahulah lahafizun kita lanjut karena ini satu ayat ya wa inna man haw lakum mim tasjid gunnah dengung man haun nonsukun bertemu dengan ha sama jelas bacanya karena izhar izhar halqi haw lakum min mimsukun bertemu dengan mim bacanya dengung panjang dua harokat munafikun panjang dua harokat fikun panjang dua empat boleh empat boleh enam karena mat'adli sukun kenapa mat'adli sukun karena saya berhenti disini disini ada tanda tanda mu'anakoh disini wakof mu'anakoh pilih salah satu salah saya pilih salah pilih yang pertama wa mim man haw lakum minal a'rabi munafikun wa min ahli al madinati maradu ala nifan lakum 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 bertemu dengan hamzah jelas bacanya karena izhar halki ahlil madinati alif lam komari tandanya sukun madinah di panjang dua harokat maradu panjang dua harokat dunia karena ada waw sukun diawali dengan tumah alani faqo alani faqo non tasdidnya dengung tiga ketuk dengan hurufnya faqo ini asalnya mad asli karena berhenti maka disebut dengan mad arid lisukun panjang la ta'alamuhum la panjang dua harokat ta'alamuhum pendek semuanya kita ulang sekali lagi dari wa min wa min man wa min man hawlakum min al a'rabi munafiqoon wa min ahli madinati maradu alan nifa la ta'alamuhum sadak allahu al azim alhamdulillah terima kasih semoga bermanfaat dan barokah video kali ini untuk lanjutan ayatnya saya lanjutkan pada video berikutnya terima kasih saya mohon maaf apabila ada keterangan yang salah mohon dikoreksi di kolom komentar dan terima kasih atas dukungannya bagi yang telah mendukung baik yang sudah subscribe maupun yang sudah bergabung dengan channel ini terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati